Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya, amin Sekini kita akan belajar tentang rukun iman Apa itu iman? Menurut bahasa, yaitu membenarkan secara istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan, yaitu definisi iman Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada enam, yaitu Yang pertama, iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada malaikat Allah Malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada sepuluh, yaitu Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Israfil Malaikat Isra'il Malaikat Munkar Malaikat Wanakir Malaikat Rukib Malaikat Artin Malaikat Malik Dan Malaikat Ridwan Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah ada empat, yaitu kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Rasul-Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir Dimana hari seluruh alam semesta ini hancur tak tersisakan Nah, rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang keenam Yaitu Iman kepada kode dan kodarnya Allah Kode dan kodarnya Allah adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk setiap hambanya Nah, itu adalah rukun iman yang terakhir Nah, adik-adik sudah tahu ya, rukun iman yang enam Yang pertama, iman kepada Allah Yang kedua, iman kepada Malaikat Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Yang kelima, iman kepada hari kiamat Dan yang terakhir, iman kepada kodo dan kodar Allah Nah, itu semua adalah rukun iman yang enam Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh